Terima kasih Terima kasih Kawat menunjuk logam terpenam Helus-helus, helus-helus Oh, kawatnya bergerak Apa tuh? Beda sekali dengan pelacak logamku Gali disini Tunggu Ada nih Wah syukurlah Hanya dengan mengelus-elus kawat pelacak logam ini Dia akan menunjukkan lokasi logam sampai tempat terdalam Sampai sedalam-dalamnya ya? Boleh pinjam tidak? Wah, seandainya benar-benar bisa Kawat ini akan melacak keberadaan logam mulia di tempat yang paling dalam di muka bumi Wah, lebih panjang Aduh Apaan tuh? Lambang apa? Seperti peta kota ya Apa? Kota? Di bawah tanah ada kota Jangan-jangan Ada kota tua yang terpendam Dan penyerajaan di bawah tanah Tek ini bisa membawa kita jauh ke bawah tanah Amin Sudah siap? Penyerajaan dimulai Berangkat Gali, ayo gali yang dalam 50 meter 60 meter 70 meter Kok belum ada apa-apa ya? Sabar saja Makin dalam makin seru Awalnya tujuan kita sampai ke 1000 km Tapi pemandangannya jauh berbeda dari permukaan Kita sudah di kedalaman 3000 km Jangan-jangan kita baru bisa berhenti di perut bumi bagian inti dalam Perut bumi? Maksudnya apa? Planet bumi itu ada lapisannya Yang terluar mantel bumi Lalu inti luar Ke inti dalam sekitar 5000 km Panasnya bisa 5000 derajat celcius Apa tank ini gak apa-apa? Kita akan tembus ke belahan bumi lain Tank ini memang diciptakan tanpa nas Kalau putar balik bagaimana? Mesinnya akan berhenti otomatis kalau sudah dapat dasarnya Apa? Apa? Kenapa tiba-tiba ada cahaya merah? Berarti siap untuk mesat Habis sampai Mama Aku rasa tanknya sudah berhenti Kayaknya lebih baik aku pingsan saja Aku juga Wah Kakak Dorami Untung kalian selamat Iya Tidak salah lagi Ini pasti kota yang hilang dari peradaban yang sangat kuno Sebuah negeri bawa tanah Negeri bawa tanah Cerita di komik yang kubaca waktu itu Jangan-jangan ini juga ada seluman kelelawarnya Wujudnya mengerikan Teman-teman Bangunan candi ini pasti sudah tua sekali Kira-kira setua apa ya? Ya cek dulu Alat penaksir tahun Alat ini akan memberitahu sudah berapa lama candi ini berdiri Didirikan sejak 1489 tahun yang lalu Nah Kita masukkan setiap ruang candi kuno ini Pasti ada harta karun yang berlimpah Wah Betul juga Pasti ada Bagus Kita berpencar mencari harta karun Pakai pelacak logam punya aku Hadeh Hati-hati Jangan terlalu jauh ya Oke Si kembar ini pasti bisa menunjukkan lokasi hartanya Dimana ya? Wow Aku rasa ada ruang rahasia Soalnya konstruksinya yang miring menjulang tinggi mirip dengan piramid di Mesir Apa harta karunnya ke arah sini? Masuk ah Kenapa ada tembok di lorong? Mana ya? Biasanya bangunan seperti ini ada tombol rahasianya Atau sesuatu gitu Loh Tidak ada yang berubah ya Wah Terbuka Pucuk di cinta ulam tiba Saat ingin masuk tiba-tiba muncul pintu rahasia Ini koin logam kuno Kalau sampai ketahuan jayan Pasti penemuanku ini disita Hoi teman-teman Jeng-jeng lihat Alat melalui aku berhasil menemukan peti harta karun Peti harta karun? Apa benar-benar ada? Ada isinya Kalau aku buka penutupnya Kalian semua pasti akan segera mengetahuinya Sepertinya tidak perlu kunci ya Benar tidak terkunci Buka lagi ya Mana isinya? Nggak ada papanya Jangan-jangan ada orang yang mencuri hartaannya Kalau begitu kita cari yuk Eh tunggu dulu Walaupun putihnya kosong Pasti zaman dulu ada isinya Iya kan Doraemon? Barangkali Bagaimana kalau kita cari tahu Dengan mesin waktu ke kota ini Saat masih jaya Boleh juga Baik Kita pakai sabuk waktu Nah Sekarang kita pergi ke 1500 tahun lalu Ayo Nyanggakan Lihat peti batu tadi nggak ada Kenapa bisa hilang ya? Apa mungkin petinya dipindah ke puncak candi? Maksudnya? Bisa jadi di zaman ini petinya sudah ada Tapi belum disimpan di sini Ini aneh juga ya Lebih baik kita lihat saja keadaan di luar Wah bangunannya masih berwarna Ternyata hasilnya sebagus ini ya Walau peradaban kuno Tapi desainnya luar biasa Kira-kira orang-orang yang mendirikan bangunan ini Masih hidup atau tidak ya? Iya ya Padahal kita sudah datangi 1500 tahun ke belakang Jangan ngobrol melulu Misi kita mencari harta karun Yayan Sebaiknya jangan pisah dari teman-teman Makanya kalian ikut Oh ke arah sini Yayan Yayan Jangan ke sana Tunggu Yayan Nobita Bantu aku Kalian tetap di sini sampai aku datang ya Hei Tunggu Apa boleh buat deh Hei Yayan Yayan jangan teruskan Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Yayan Mungkin ke sini Wah ada cahaya Itu hartanya kali Maksudnya ada pintu keluar Wah Bangunannya tidak kelihatan Kita di dalam harta karun Perasaanku tidak enak deh Hei Benar katawan Bakute Yaro Yaro Dosa Jali Nabita Kamu sedang apa Cepat keluarkan jali penerjemahnya Biar kita tahu apa yang mereka bicarakan Berita buruk Ada apa Saat diperbatasan Tiba-tiba Kami mendapat serangan Bokal Beraninya kau Sudah Kita akan segera tahu bahasa mereka Bagaimana nasib mereka yang di bawah Terima kasih Hai Nobita Dimana kamu Sepertinya bukan Nobita dan yang lain Maaf Di sekitar sini apa Ada minimarket Nobita Yayan Berusahalah Para tawanan ada di tahanan Prejudi Batsu Buka pintu Baik Lihatlah Mereka hanya anak-anak Dua anak laki-laki Dan satu rakun Aku kucing Bukannya rakun Pasti mata-mata musuh Tidak salah lagi Ini strategi mereka Kalian salah Kami bertiga Tidak bermaksud jahat kok Kami kesasar Kami orang dari timur Mengerti Mungkin saja masih ada mata-mata lain disini Cepat cari Baik Ada satu negara lagi Jangan-jangan Nobita dan yang lainnya ada di negara itu Lalu Bagaimana keadaan negara itu Awalnya kedua kerajaan itu Kerajaan Boka dan Kerajaan Pakal Hidup Rukun bersama Lama-lama mereka bersaing memperbutkan harta peninggalan suku Inka Dan mulailah perpecahan Sudah sejak lama masyarakat kami melakukan suatu ritual Kerajaan ini 52 tahun sekali Mempersembahkan patung suci anak jaguar pada Dewa Matahari Supaya bumi ini tidak mengalami kehancuran Kabar mengejutkan Mendekati hari persembahan jaguar suci itu hilang dari peti harta di dalam candi itu Kerajaan Boka pasti akan menyerang kita Raja Boka mengirim penyelunduk untuk menyembunyikan Dan mengambil patung berharga kita dari candi ini Kenapa patung suci anak jaguar itu tidak ada di peti harta induk jaguar Tidak mungkin Pasti dia menyembunyikan patung itu dariku Kedua raja itu saling menuduh karena harta yang belum pernah mereka lihat Dan kebetulan aku punya wujud harta berharga itu Inilah tempat penyimpanan peti batu induk jaguar Bapak seperti itu Seandainya peti batu itu ditemukan Kerajaan ini akan semakin terpandang Sayangnya kedua kerajaan itu tidak mengetahui keberadaan peti induk jaguar Ataupun patung anak jaguar Oh jadi begitu Patung itu merupakan kendaraan untuk mendekati Dewa Matahari Menurut cerita kalian tadi Kalian datang kemari tujuannya mencari isi peti batu Apa kalian tahu sesuatu yang berhubungan dengan jaguar itu Maaf waktu itu kami hanya kebetulan melihatnya Tapi tidak bermaksud mencurinya Begitu ya rupanya Kak Salma Benar tidak apa-apa Tidak apa-apa sisuka Aku punya kenalan orang baik Aku yakin teman-teman kalian pasti ada di dalam kerajaan pakal Batu Batu Salma Batu Salma Salma Kamu baik-baik saja kan Demi kamu aku baik-baik saja Wah ternyata mereka pancaran Romantis ya Kasian sekali mereka Negara mereka saling bermusuhan Jadi mau ketemu saja harus diam-diam Kondisi sekarang sedang tidak aman Besok kerajaan akan saling serang Aku ingin kau baik-baik saja Jangan khawatir Batu Seandainya tawanan di tempatmu bisa kau bebaskan Biarkan mereka membantu mencari hata itu ya Kau juga berpikir seperti itu Kau mengerti Aku tidak akan kejam pada anak-anak Apapun akan kuusahakan Tolong bantu mereka ya Dorami dan teman-teman akan mengatasi masalah patung suci Ya aku mengerti Hei kalian Hei kalian penyusup ya Tangkap mereka Bukan apa aku bilang Langsung tetangkap deh Lagi-lagi rakun Sekarang kuning Tepat katakan Apa tujuan kalian Ngomong apa sih Aku tidak mengerti Tenang saja Serahkan padaku Namaku adalah Dorami Aku adalah Rebut kucing yang hebat Dan datang dari masa depan Aku perempuan Hobiku makan roti melon Aku punya kakak laki-laki Yang sedang ditawan disini Telingarannya ramai ada apa ya Masih tanya Dorami dan yang lainnya juga tertangkap Bebatkan kakakku Tidak Kalian pasti mata-mata Kami dan mereka bukan mata-mata Kalian belum tahu kan siapa kami Kau ini cerewet Aku kesel Aku kesel Sebaik juga Wah kuat sekali Sekarang boleh panggil kakakku Tunggu dulu Kita bicara Tapi turunkan dulu pilarnya Katakan apa maksud kedatangan kalian Penyebab pertaknya hubungan kerajaan bokal dan pakal Karena masalah hilangnya patung suci anak jaguar kan Hati-hati pertanyaan anak kuning itu Barangkali hanya jebakan Kita tidak tahu siapa dan dari mana mereka Aku dengar Dari dulu kerajaan pakal yang dipercaya menyimpan patung itu Tapi sekarang tidak ada Benar begitu Tapi itu bukan berarti dicuri oleh negara lain Pasti ada di tempat tersembunyi Tapi di mana? Bisa di mana saja Tapi pasti ada di salah satu ruangan Di candi bawah tanah piramid matahari Kalau kita mencarinya di setiap sudut Aku yakin pasti akan ketemu Di bawah tanah Seandainya kedua kerajaan saling bekerja sama Akan menguntungkan warganya dan bumi ini Mudah bilang begitu Tapi kami tidak mengizinkan kerajaan bokal masuk ke wilayah ini lagi Kurasa peti dan patung jaguar itu Makin cepat ditemukan makin baik Percayalah kami semua pasti akan menemukannya Tunggu tidak semudah itu Kami memang izinkan kalian mencari Tapi kami tidak percaya kalian begitu saja Yang kalian lakukan mungkin akan membahayakan kami Kami akan menyandara salah seorang dari kalian Apa? Menyandara? Kalian harus segera menemukan benda-benda harga itu Juga tidak Dewa matahari, dewa alam dan lainnya akan murka Dan yang pantas menggantikan anak jaguar adalah Anak perempuan, kau! A-a-a-aku! Tidak! Ternyata bangunan ini bernama piramid matahari Gawat! Pintu temboknya tertutup Bagaimana cara masuknya? Dipukul sekuat apapun gak mungkin terbuka Oh iya Tunggu sebentar Di mana ya? Di sini Kalau tidak salah di sini Berhasil! Sudah terbuka ya? Nobita hebat Nobita memang pintar Aku yakin peti batu itu ada di sini Sebaiknya kita harus hati-hati Jangan-jangan Jangan coba-coba menekan tombol apapun ya Wah! Kepecet! Gak sengaja Jangan coba-coba menekan tombol apapun ya Woy! Gelap gulitan! Tenang! Sinar matahari imitasi Mungkin sepanjang tembok ada jebakan Hati-hati jalannya Menegangkan Bahaya nih Oh! Terjebak Nobita Ini bisa lari terus Cepat berpengkel sepikir Terlindung Cepat Sudah aku peringatkan Nobita Harus hati-hati Oh iya aku tahu Kita istirahat dulu yuk Oh iya aku peringatkan Masuk relif. Kita selamat ya. Hei, ada ruangan lagi. Iya benar. Kira-kira ruangan apa ini ya? Aku mana tahu. Masuk dulu baru mengerti. Ada jalan yang lebih aman tidak ya? Entahlah. Sempit. Sepertinya jebakannya tidak ada lagi. Apa yang tertulis di situ? Kotak-kotak ini apa artinya? Hebat. Coba kita terjemahkan tulusan kuno ini. Biceri keberadaan dia. Ayo kita percaya. Pojok ini seharusnya untuk menaruh sesuatu. Ini pasti ada artinya. Hmm. Di sini ada aksarannya juga. Aku rasa ini memang tempat menaruh patung itu. Hmm. Sebaiknya kita taruh yang mana? Di mana? Hmm. Monyet dan ayam. Ini ikan dan ini buah ya kan? Yang menuju ke atas cuma ikan biru itu. Yang bisa berenang adalah ikan. Tapi itu terlalu gampang ditebak. Buah ya kadang berenang. Monyet juga. Hmm. Iya ya. Satu-satunya burung yang berenang cuma pinguin. Oh iya. Binatang yang jago memanjat pohon tinggi di antara empat patung itu cuma monyet kan? Tapi ikan berkaki juga ada. Bisa naik pohon lagi. Terlalu beresiko kalau ada kesalahan. Tidak bodoh. Pokoknya harus berani mencoba. Demi Dewa Dewi. Dimanapun kau berada. Bantu kami ya. Jangan begitu. Tidak terjadi apa-apa. Benar juga. Berikutnya. Kita ambil monyet yang jago memanjat. Eh tunggu dulu. Bagaimana kalau ikan? Monyet nanti dulu. Ikan kan juga kadang bisa memanjat ke darat. Tembok tebusnya. Tidak peduli apa maksud semua ini. Tembok tebusnya. Tidak ada jalan keluar. Kecuali kita bisa lewat pintu air. Tetaplah bertahan. Tidak mungkin. Kita pasti tergelam. Tidak ada jalan keluar. Jangan buang waktu. Cepat sampai sini. Iya. Jangan buang waktu. Sudah berapa jam kita jalan kaki nih? Entahlah. Sudah lama. Memangnya jalannya benar lewat sini ya? Kembali ke jalan tadi saja yuk. Nanya melulu. Kerewat sekali. Kalian sendiri gak tahu apa-apa kan? Apa salahnya lewat? Ternyata ada bangunan di dalam gua ini. Percayakan. Pelacak logamku yang sederhana itu ada gunanya. Percaya. Ternyata ada gunanya. Bagaimana? Apa bisa dibuka? Tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Kurasa kita harus punya benda semacam kunci. Cuma itu cara untuk masuk. Oh. Ada apa, Sun Neo? Ini. Semacam uang logam besar. Aku pungut di dekat piramid. Pasti itu kuncinya. Oh, teman-teman. Tidak ada yang menang. Prima kasih. Terima kasih. Wah, terbuka Aneh, pintu setinggi ini tapi sempit sekali Astaga Kenapa benda itu ada di sini? Itu petinya, peti batu yang tadi ditemukan oleh Jayan Begini, kita pastikan saja isinya ya Susah Gak bisa, padahal waktu itu gampang dibuka Waktu kita tidak banyak, kita harus memindahkan peti ini keluar dari sini Bersiap Lumayan Bisa gawat, adanya saja ukurannya lebih kecil pasti bisa diangkat Lebih dah, tadi kamu bilang apa? Kalau saja ukurannya lebih kecil Ini, senten pengecil Itu dia Ayo cepat Teman-teman Semoga saja dorami dan teman-temannya berhasil Anak-anak itu bisa dipercaya Hah, orang-orang itu datang? Wah, pasukan kerajaan Boka Akal tidak bisa dipercaya lagi Habis kesabaranku hanya untuk urusan harta Sekarang akan kutatukan saja dia Senter pembesar Kembali normal Buka penutupnya Buka penutupnya Itu dia Patung suci anak jaguar Berhasil Dengan ini sisuka bisa selamat Tidak ada waktu lagi Cepat sedikit Ayo Upacara persembahan dimulai Mamita Tolong aku Aku takut Suara itu Upacara persembahan sudah dimulai Cepat sedikit Tunggu apa lagi Serang mereka Serang Hentikan Mereka pasti datang sebentar lagi Apa-apa Anko Bansu Suara ramai apa itu Jangan-jangan Maaf Maaf Angor buruk-buruk Mataku Aduh sakit Aduh mana Jayen Arahnya kesini Apa Aduh Apa itu Tegeshi Tegeshi Rumah takut Sangit sekali Raksasa Apa yang terjadi Ada apa nih Sudah deh Raksasa Raksasa Satukan kekuatan Satukan kekuatan Benar Demi menyelamatkan jiwa manusia Kita harus berjuang bersama-sama Dengan begitu kekuatan kita jadi lebih besar Dengarkan semua pasukan Bersatulah Bersama-sama Serang makhluk itu Aduh 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 Sakit Apa ini Aduh Hei Aduh Sakit 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 Aduh Apa ini Aduh Kembali ke ukuran semua Raja Aku dapat patungnya Oh tidak salah lagi Patung suci anak jaguar Dewa matahari pasti senang Maafkan aku Aku juga Mari kita persembahkan untuk kedamaian di bumi Kau berhasil Kau berhasil melamatkan aku Terima kasih telah menonton!